Masih dengan kita guys tentunya dengan kabar terbaru, terbaper, terupdate hari ini Lesti dan Bilar serta Babang L Abang L kan maksudnya ya guys ya Oke di hari ini kita melihat kebahagiaan terpancar di rana wajah Lesti gejora Lesti rupanya diajak alone makan siang oleh Santi Ya seorang yang merupakan rekan bisnis dan juga kolega koneksi Lesti gejora Nampak mereka begitu bahagia bersama Abang L tentunya guys ya Kebahagiaan dirasakan juga oleh mama gejora yang selalu menyertai Lesti kemanapun ia pergi Sebagai orang tua yang selalu mengasuh cucunya Begitupun dalam unggahan Tio Santi tersebut lanjut Berlalu berlalu Lesti gejora dan ada BBL juga Anak yang baik dan udah saya anggap seperti anak sendiri dan cucu sendiri Tenang bisa jalan bareng hari ini dan ngelang bareng My sister Fiona, friend, nini, osedo, mama gejora indahnya kebersamaan katanya guys Terdengar Lesti tertawa renyah bahagia saat talenta tersebut Ini favoritnya deh Benyenyam Terimakasih makan disini deh deh Iya, ayo makanannya enak-enak Makanannya enak-enak Gimana lihat, waktu itu begitu bahagia di hari ini Ya, udah lama gak dateng nih, Afdal Yusman Thank you Angling Dharma Dia bawa ini buat BBL, bawa kado Alhamdulillah makasih Terbang dong, terbang dong Ihhh, pakai elang terbang, elang terbang Ihhh Cepat, balik modal Atau kamu sayang ya Senang deh rumah saya dikunjungin artis Tentunya anak baik Selalu banyak yang sayang Seperti yang dilakukan oleh Santi tersebut Sehingga tentu hal ini membuat para Les La Lover berbahagia seneng Dan ucapkan terima kasih kepada Tio Santi tersebut Ya, Mas Allah Tabarakallah Kata Netergesen Terima kasih Cici Sehat selalu Ya, rupanya Les D Karena pembawaannya yang mungil Gemesit Imut Dan baik hati Ya, banyak yang sayang Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Semoga suatu rahminya selalu terjaga sampai kapanpun Ya, Oma Cantik Amin Ya, kata netizen yang lainnya Melengkapi beberapa unggahan Yang diberikan caption manis oleh Tio Santi tersebut Tentu dengan ini merupakan pencerminan dan contoh yang baik bagi kita sekalian Bagaimana kita memperlakukan orang lain Dan selalu mengalah Serta Murah senyum Seperti yang dilakukan oleh LSD ini Hingga tentunya banyak yang sayang Banyak yang suka akan Kita akan LSD tersebut Ini adalah contoh yang perlu kita ambil Dan selain itu juga dukungan oleh keluarga Seperti mamah kejuaraan yang selalu mendukung Serta mendoakan Kutrinya satu-serta Serta ya selalu support cucunya Kemana-mana dia inginnya minang cucunya tidak mau diserahkan pada orang lain Karena dia kesibukan utamanya adalah Ya, senang sama cucu terutamanya tersebut Gimana kira-kira Inilah simak berbagai komentar dari para netter sekalian Yang juga pada gemes seneng melihat pelakuan Tio Santi kepada LSD Dan mereka banyak mengucapkan rasa terima kasih Karena idola mereka disayangi oleh banyak orang termasuk Tio Santi tersebut Ini simak Ntar kalian kasih komentar juga bagaimana menurut kalian Yes Yes Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton